Tim penyidik Polda Jawa Barat dibantu petugas dari Polsek Banjar melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya terbungkus selimut di kota Banjar Jawa Barat. Terungkap motif pembunuhan berlatar cinta segitiga. Awalnya rekonstruksi dilakukan di lokasi pembuangan jenazah di Dusun Cilengkong, Desa Negelasari, kota Banjar Jawa Barat. Namun akibat banyaknya masyarakat yang berkerumun, rekonstruksi dipindahkan ke halaman Polsek Banjar. 38 adegan diperagakan oleh 3 pelaku. Motif dibalik pembunuhan tewasnya Indireyana Dewi adalah karena cemburu akibat cinta segitiga. Pelaku perempuan berinisial DP minta pelaku MR untuk melakukan pembunuhan dibantu oleh DA yang merupakan kekasih DP dan juga kekasih korban. Karena lokasi kejadian tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat, penyidikan diambil alih oleh Polda Jabar. Rekonstruksi dari penyidik di Trasfilm Um Polda Jabar terkait dengan perkara atau kasus pembunuhan yang mayatnya dibuang di belakang patung gajah Negelasari, Banjar. Untuk penanganan penyidikan perkara sudah diambil oleh DITRASKRIM Um Polda Jabar. Ini dikarenakan bahwa TKP pembunuhan itu ada di luar wilayah hukum Banjar. Dan juga TKP lainnya ada di beberapa wilayah hukum poris lainnya. Sehingga dengan pertimbangan itu penyidikan diambil alih oleh penyidik Polda Jabar. Sebelumnya pada 1 Maret lalu, warga desa Negelasari, Banjar, Jawa Barat dihebohkan penemuan jenazah perempuan terbungkus selimut. Berdasarkan olah TKP dan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 3 orang pelaku. Dan dari pemeriksaan terungkap bahwa korban dibunuh di dalam mobil di jalan Bukit Pelani, Kabupaten Bogor. Para pelaku kemudian membawa jenazah korban ke beberapa daerah di Jawa Barat. Hingga akhirnya jenazah dibuang di kota Banjar yang ditutup dengan selimut.